Yo guys, ingat Nokia 3310? Handphone monster yang sebetulnya nggak pernah diadvertise sebagai rugged phone. Tapi in reality, malah menjadi salah satu handphone yang paling tahan banting. Sama seperti kita-kita yang mulai rindu device yang nggak perlu dieman-eman alias digunakan secara super hati-hati, sepertinya Nokia juga kangen sama handphone kayak gitu. Makanya mereka ngeluarin Nokia XR20 ini. Yuk kita lihat device-nya seperti apa. Jangan lupa subscribe kalau belum, like atau dislike videonya di akhir nanti. Let's go! Pertama, gue mau singkirkan dulu bagian yang pasti jadi bahan celahan buat sebuah smartphone yang pada awal launching di India ya punya harga mulai dari 8 jutaan. Spek internal. Chipsetnya pakai Snapdragon 480 yang udah 5G. Ya, Snapdragon 480. RAM-nya 6GB, storage-nya 128. Gue udah bisa denger nih kalian bilang mendang-mending dari jauh. Tapi coba kita lihat sisa smartphone-nya seperti apa dulu sebelum ngejudge. Jualan utama smartphone ini apalagi kalau bukan desain. Enggak, bukan desain yang kece dengan tongkrongan premium dan ganteng yang bisa bikin orang terkesima ketika kita mirror selfie. Nope. Tapi desain yang tahan segala bantingan ketika dipakai di berbagai medan. Ketika megang pertama kali, gue merasa lagi megang sebuah smartphone dengan casing rugged. Tapi nggak gitu, feel rugged ini memang bodi smartphone-nya sendiri. Bukankah sih? Gue merasa lagi megang tank di genggaman gue. Berat, solid, kayak batak lah pokoknya. Bumper yang mengelilingi XR20 terbuat dari karet tebel yang durable mampu menahan benturan. Gak cuma keker, di tangan tetap berasa dan terlihat sleek berkat bodi belakang yang punya tekstur garis-garis. Ini juga berpengaruh pada handling dan grip yang mantap di tangan. Sebetulnya yang spesial dari desainnya adalah bagaimana XR20 masih berusaha terlihat seperti smartphone normal walaupun kategorinya adalah smartphone rugged. Overall desainnya masih wajar. Nggak langsung ngasih kesan smartphone yang cuma bisa digunakan di medan perang atau manjat gunung gitu. Kita tetap bisa bawa sehari-hari no problem secara log. Masih soal desain, di sebelah kiri smartphone ada Google Assistant Button yang suka kepencet, nggak sengaja. Terus di kanan ada volume button dan power button yang nyatu dengan fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Dan di atas ada SIM card slot hybrid dan emergency button berwarna merah. Ketika tombol ini dipencet, lama XR20 akan menghubungi emergency contact kita. Guna nih buat yang planning bawa ini Adventure Outdoor. Terakhir, di samping charging port USB-C, Nokia masih menyediakan jack 3,5mm. By the way, soal audio asiknya nggak cuma masih ada headphone jack nih, tapi udah stereo speaker juga. Nggak dengerin suaranya. Balik ke depan, kita disajikan layar IPS LCD 6.67 inch beresolusi Full HD dan refresh rate masih 60Hz. Sayang sekali ya, harusnya minimal refresh rate-nya bisa 90Hz. Kalau soal AMOLED masih understandable. Buat penggunaan di outdoor, brightnessnya cukup terang di sekitar 500 nits. Untuk kualitas panelnya sendiri cukup oke ya untuk ukuran IPS LCD. Yang paling penting layarnya udah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus nih untuk memberikan proteksi maksimal. Walaupun begitu, gue sih tetep lah ya nggak mau ambil resiko. Tetep aja gue kasih anti-gores. Oh iya, model selfie camnya udah kekinian dengan model hole punch camera yang terletak di tengah atas. Nokia XR20 udah punya beberapa sertifikasi durabilitas. Yang pertama adalah IP68 yang artinya tahan debu dan tahan ditenggelemin selama 30 menit di kedalaman 1,5 meter. Selain itu, ada juga sertifikasi military grade milspec 810H yang artinya bisa tahan digunakan dalam temperatur minus 25 derajat celcius sampai dengan 55 derajat celcius. Dan telah di drop test sebelumnya dari ketinggian 1,8 meter. Selama pemakaian, gue jujur belum pernah bawa ke medan yang sulit ya secara kemarin-kemarin ribet pandemi kan dan belum pernah jatoh secara ekstrim. Tapi, gue hitungin sejak ngangkat handphone ini adalah jatoh 10 kali termasuk beberapa kali yang cukup ekstrim. Bekasnya ada di frame karetnya, cuma ya tergolong minimal. Seperti tadi gue bilang, Nokia XR20 punya spek ala handphone kentang. Cuma sebetulnya rada kebantu nih sama Android One yang super duper ringan dan cepet dapat update-nya. Dipake keseharian yang berasa cuma di animasi kadang starter dari app ke home screen. Buka app yang rada gede, berasa sedikit loading timenya. Kalau buat buka app-app sosmed sih nggak terlalu lama ya. Ketika posisi app-nya udah terbuka, scroll-scroll di sosmed atau browsing nggak terlalu berasa kentangnya. Ngetik juga no delay, enak banget. Kalau buat main game, ya bisa sih cuma ya sadar diri aja ya pilih-pilih game-nya dan kecil-kecilin setting-nya supaya lancar. Tapi bener deh, Android One itu ngangenin. Terutama ketika dipake di smartphone dengan spek mepet. Kenapa jarang dipake ya? Mungkin karena jadinya Android smartphone nggak bisa masukin bloatware yang merupakan sumber pemasukan tambahan mereka. Untuk kamera depan, Nokia XR20 resolusinya 8MP. Kemudian bisa merekam maksimal di 1080p 30fps. Yes, kalau gue perhatikan, footage-nya stabil ya. Jadi kalau kalian ada kegiatan adventure yang medannya kurang oke, itu masih sangat membantu kalau kalian mau vlogging-an atau merekam dari kamera depan. Sedangkan untuk kamera belakang, resolusinya yang kamera utama 13MP. Dan ada juga lensa ultrawide 8MP dengan FOV 123 derajat. Dan sama kayak kamera depan, ini footage-nya di main camera kalau gue perhatikan juga stabil. Buat adventure, itu adalah salah satu yang paling penting ya. Resolusinya maksimal di 1080p 60fps, tapi yang lagi gue coba ini supaya umum aja adalah 1080p 30fps. Secara keseluruhan untuk sebuah smartphone yang tidak mengedepankan kamera dan hanya mengedepankan durabilitas sebagai jual utamanya, kebanyakan dari overall, dari kualitas output kameranya menurut gue just oke dan tidak mengecewakan. Cukup untuk kalian ajak buat kegiatan adventure. Nokia XR20 punya baterai 4630 mAh yang ketika disandingkan dengan chipset entry-level dari Qualcomm bisa menghasilkan ketahanan baterai yang bagus. Penggunaan 2 hari itu mudah banget dicapai. Kalau habis, Nokia XR20 support 18W charger termasuk lambat ya, sebenarnya 2022 ya. Cuman kerennya support wireless charging 15W. Perlu di note, di dalam box nggak dapat charger. Terakhir, vibration motornya lumayan bagus buat harganya. Oh ya, kalau kalian tertarik dengan Nokia XR20, boleh kunjungi lapaknya Gondry Store. Link udah gue taruh ya di deskripsi. Alright, Nokia XR20. Semua smartphone jelas bukan buat semua orang. Masing-masing punya appeal tersendiri pada target marketnya. Cuma memang kategori rugged phone ini bener-bener niche ya alias spesifik dan terbatas capupannya. Dan gue apresiasi Nokia mencoba untuk masuk ke market ini secara dia memang punya image yang cukup baik soal durabilitas dari seri feature phone-nya. Apalagi akhir-akhir ini cukup jarang produsen smartphone mainstream bikin handphone yang jualan utamanya durabilitas kayak begini. Overall, XR20 bagus ketika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang kebanyakan merek-merek yang nggak banyak dijual secara luas. Seperti Cat phone, Doji, Yule phone, atau Blackview. Yang memang disayangkan seharusnya minimal Nokia bisa kasih prosesor mid-range ketika jualan di price point segini. Tapi lagi-lagi pesaingnya di ranah durable phone pun jarang yang ngasih chipset kompeten. Mayoritas malah ngasih Mediatek Helio P atau G-series dan jarang yang 5G ready. Sekian aja video pendek dari K2G kali ini. Gue Elisa dan this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!